ya jadi pagi ini gua kehujanan dari rumah di tengah jalan nggak hujan terus mau nyampe sini hujan terus nyampe sini nggak hujan hahaha ya jadi ini bekas jas hujan gua jadi ya udah kita janjian deh di Shell Antasari eh Shell Antasari Shell Citos sama Gus Ali jadi kita hari ini tujuannya mau ke rider spot ya rider spot di Jakarta Utara jadi long way journey hari ini hahaha mantap deh pokoknya deh V power 45.000 pakai debit ya ini kalau gua kabur ya kan gua motor gua bisa-bisain sebenernya nih huhaa otak copet keluar copet pakai debit ada member member nggak ada teh hahaha pake mandiri bisa nggak hahaha assalamualaikum apa kabar baik assalamualaikum hehehe ini masker lebih nggak apa lu bawa masker lebih nggak satu aduh gua lupa bawa di Indomarta aja ada kok di Alfa ada di sini nggak ada lah nggak ada di Alfa eh lu bisa buka itu nggak nih oh lu mau nitip hahaha ini gua on cam loh hahaha jadi kita pergunakan boxnya untuk nitip barang hahaha nitip Eli berguna 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 nih hahaha motor gua taruh mana bingung gua hahaha eh tadi gua hujan gede banget pak parah iya di daerah gua angin angin gila boxnya 3 hahaha ih gokil nitip Eli oke gua di belakang lu ya gua di belakang lu ya gua di belakang lu ya lu mau lihat ganti baterai tanpa lepas helm gimana anjir ini kalian perlu tahu nih ganti baterai tanpa lepas helm anjir hahaha harus ada loncatannya dulu hahaha gopro 4 memang terbaik ya gopro 4 memang terbaik ya gopro 4 memang terbaik ya biasanya gimana biasanya gimana ya 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 lu kayak mega beceng anjir hahaha 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 tuh bro tutorial pasang gopro tanpa copot helm hahaha hahaha iya wager ini kayaknya penjahat ya hahaha bismillahirmanirrohim semoga perjalanan kita tidak ada masalah amin easy bro easy ini gua kalo pake sport udah lama gak pake jadi kagok gitu bro mencet apa kopling kiri kayak berasa mencet rem ternyata kopling hahaha tadi waktu berangkat sempet ngelos gitu gua lagi nikung mau rem dikit ya kan pas motor udah naik gua rem dikit ternyata kopling untung gak pas lagi nikung gua rem belakang hahaha ternyata kopling bablas tuh motor gua hahaha di embo motor gua nikde gan ya kan hahaha ngeri gua ngeliatnya hahaha gua kalo pake motor gitu kan kayaknya harus latihan bawaan ini motor sekitar 2 bulan lah biar bisa lancar kayak si Ali gak bisa gua main coba-cobain motor terus langsung nempel di badan gitu gak bisa gua kecuali sport ya sport 2,5 sport ya gua lebih enak gua lebih enak handle sport 250 daripada sport 150 gak tau kenapa dari zaman gua pake fiction gua kalo pake 150 tuh kagok kagok tapi kalo pake 2,5 kayak ninja saya bayar 250 gak gimana ya pegangannya di tangan gua sama semua gitu tapi kalo ini motor kayaknya aneh sih hahaha kalo gua cobain gitu atau gua dikasih pinjem 2 bulan gitu ya kan belum tentu bisa semahir dia nyetirnya terbaik emang 2,5 lah menurut gua gak terlalu gede gak terlalu kecil terus buat belok enak terus ya sama semua gitu cara ngegunainnya gak terlalu beda kalo 150 beda banget kayak misalnya lu pake GSX terus ke R15 itu bedanya jauh banget yang GSX tangkinya kecil parah R15 tangkinya segede R25 bahkan lebih gede kalo gua bilang punya nya R15 jadi ya begitu dah terbaik 2,5 menurut gua kalo untuk daily ya hahaha wuuu enak banget kena udara asli hahaha kayak ikan ini gua kayak ikan dalam aquarium tau kalo dicopot ini ya oksigennya ngap banget anjay hahaha hahaha eh gak bisa masuk hahaha gak bisa masuk ya hahaha 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 wuuu disinilah ku merasa menang dari dia hahaha satu-satunya daerah Jakarta yang paling gua buta nih ya di Jakarta Utara ini asli buta banget gua kalo dulu Jakarta Barat gua masih paham ya 80% gua paham lah Jakarta Barat Jakarta Jakarta Selatan kurang lebih gua bisa 95% lah paham daerah-daerah gedenya kalo kalo tangseng kalo tangsel gua paham kalo tangsel gua paham banget hahaha hahaha 98% ya kan tapi kalo ini Jakarta gua gak tau bro sama sekali cuma tau waduk apa tuh namanya waduk danau sunter sisanya gua gak tau pak gak pernah nakal disini gua nek hardhurin hae-blau nah kali di jakbar jaksel jaktim jakkim-jaktim ya kurang lebih gue 60% tau lah menguasai lah tapi kalo Jakut ini bener-bener buta Merih Tau-tauan aja kesini Emang deh Arjuna Depok Arjuna Depok andalan Q Eh pak silahkan pak Bapak mukanya lucu banget Kayak bingung Sampai juga Terima kasih Allah Terima kasih Mantep ya Iya lumayan deh Berasa touring Wih motornya ganteng banget tuh nih Oh yang punya ownernya Ducati Panigale Hahaha udah gak ada tenaga Halo Assalamualaikum Jadi selain nemenin Ali beli helm baru Gue juga kedepannya bakal ada kerjasama Sama Rider Sport Gimana keseruannya Enjoy videonya Ya jadi hari ini kita sudah selesai Main ke Rider Sportnya Jadi sudah selesai menemani Gus Ali Menggunakan helm baru Helm apa Mas Ali Dan tertempel Parani Jadi kita bisa komunikasi di jalan Dari Rider Sport Dari Rider Sport Mantap Thank you om Mas thank you banget ya Makasih udah di invite main kesini Mas bro thank you ya Mas makasih ya Mas makasih Salam buat daus mas Jadi mereka lagi mencoba motornya Apakah napak atau tidak Pada kepo dengan tinggi GS Iya lu jahat kok Lu jahat kok Jahat ya Jadi cita-cita dia pakai helm modul Jadi cita-cita dia helm modul Biar kelihatan jahat katanya Biar galak Itu warnanya full black Parah-parah Hancur banget sih kalau full black Lu nyapa orang juga males orang Iya kan Ini dong Tengah gue kekampir Ini kan lurus ya Lurus ya Tembus-tembusnya mana sih Tembus-tembusnya mana Ini Gakau gue komponennya Kalau kanat Gakau juga Apaan sih nih Sama anjir Gue jahat kehafal Gue dari sini udah tau Udah gue tinggal kanan nanti Udah lu kayak nungguan aja Gue kesilangan main ya Udah lu mau kemana dulu Gue kan mau kemasan Nanti Kalau gue kemungkinan gue lama Cabut ya Ya ntar gue ambil kanan ya Gue ambil kanan nanti Udah Thank you ya Berkabar Amin Amin Yo gue makasih